Selamat malam semuanya, sebelumnya mungkin boleh menerima salam Dharma dari saya, Namo Sankit Nadi Budaya, Namo Budaya. Pada malam hari ini, saya mungkin sebelum kita mulai ya, mau mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian di acara kita pada malam hari ini di Kusala, alias Kupas Santai Lam Rim. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu kali ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Sherlyn, yang pada malam hari ini akan menemani Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan, atau 1,5 jam ke depan ya, di malam minggu, malam Senin ya sebenarnya ini ya, bersama dengan narasumber kita, yang pastinya bakalan seru banget nih. Dan sesuai namanya ya, teman-teman semuanya, acara ini merupakan acara santai aja nih, jadi kita ngobrol-ngobrol, tapi pastinya tetap ya kita akan membahas Dharma bareng-bareng, nggak perlu tegang, dan nggak perlu juga serius-serius banget ya, ngeliatnya sampai harus kayak di kelas, tapi intinya kita tetap bareng-bareng di sini, duduk dan memperhatikan dalam sikap yang baik ketika mendengarkan Dharma ya, untuk teman-teman semua. Nah, kemudian sebelum kita mulai hari Senin ini kan ya, besok ya, teman-teman juga boleh banget loh, ngajakin teman-teman lainnya, buat ikutan nih gitu ya, kita belajar bareng tentang materi yang bakalan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang Karma. Jadi boleh nih ya, teman-temannya diajak biar semakin rame, dan bisa mulai hari Senin-nya dengan motivasi yang baik juga. Nah, mungkin sebelum kita mulai kumpul-kumpul kita pada malam hari ini, ada baiknya kita juga membangkitkan motivasi yang bajik, dengan melantunkan baik berlindung dan membangkitkan bodi cita. Saya bantu pimpin ya, untuk teman-teman semua. Sang scours dan cho kik chonam la, Janku bardu dan nikap suci, Dagi Jin sok gipadidagi, Oke, kita sudah memegitkan motivasi bersama-sama ya teman-teman. Jadi sekarang boleh dilihat yang nyaman dan pastinya kita berusaha ya supaya kita bisa konsentrasi dan fokus nih selama satu setengah jam ke depan untuk mendengarkan pemaparan materi. Nah, dari siapa? Tentunya bukan dari saya ya teman-teman. Karena pada hari ini pembahasannya akan dibantu oleh Kak Atta Surya Dharma. Nah, siapakah Kak Atta Surya Dharma? Mungkin yang sudah pernah datang di Kusala yang kemarin. Pernah lihat juga nih ya, wah ini mukanya tidak asing ya muka Kak Atta ini. Di salah-salah kesibukan beliau ini sebagai seorang karyawan ya di perusahaan internasional, Kak Atta ini juga aktif loh teman-teman, belajar selama sudah lebih dari 15 tahun ya. Ada yang masih 15 tahun di sini ya. Mungkin kalau ada yang masih 15 tahun nih, bahkan Kak Atta ini belajar sudah lebih dari 15 tahun ya. Dan saat ini juga merupakan seorang Dharma Duta dan anggota dari tim Sumatikirti. Mungkin sebagai informasi juga untuk teman-teman semua, tim Sumatikirti adalah suatu tim yang dihususkan untuk belajar dan juga mengajarkan Dharma di komunitas kami di Kadam Sholing Indonesia. Oke, karena sudah jam segini ya, dan pastinya teman-teman di sini sudah nggak sabar juga nih, mau segera mendengarkan ya hari ini kita bakal bahas apa. Tanpa bahasa-bahasi kita mulai langsung kumpul-kumpul kita. Nah, dan untuk teman-teman, karena judulnya adalah Ngobrol Santai, kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja diketik di kolom chat, gitu ya. Nah, ini sudah bergabung bersama kita. Halo, ada Kak Atta di sini. Halo, Kak Atta, selamat malam. Halo, selamat malam. Kak Sirlen, selamat malam. Sahabat saya semua. Oke, apa kabarnya nih Kak Atta di hari Minggu ini? Ya, hari yang sangat saya rasa mengembirakan ya, bisa berjumpa lagi di Kupas Santai Lambrim di hari ini. Senang banget bisa hadir lagi. Oke, udah nggak sabar ya kayaknya ya, Kak Atta, untuk segera langsung kita bahas nih ya materi hari ini bersama teman-teman yang lain. Jadi, balik lagi ya, mungkin aku dimain lagi sekali lagi, jangan sungkan kalau misalnya ada hal-hal yang mau disampaikan juga di kolom chat ya, selama pemapanan materi. Nah, mungkin teman-teman juga udah sempat cek ya di posternya gitu ya. Hari ini kita bakal bahas Lambrim ya, dengan Santai, dengan judul Hidup Sesuai Karma atau Hidup Dipaksa Menurut Karma. Nah, menarik banget nih ya topiknya, karena topik karma itu nggak pernah habis kayaknya ya, pembahasannya selalu ada. Nah, mungkin sebelum kita masuk nih ya, lebih dalam tentang apa sih yang dimaksud dengan Hidup Sesuai Karma atau Hidup Dipaksa Menurut Karma, sebagai umat buddhis nih ya teman-teman, kita tentunya udah nggak asing lagi mendengar kata karma gitu. Mungkin nggak cuma umat buddhis bahkan ya teman-teman ya, rasa-rasanya semua orang juga sering banget nih dengar kata karma. Kalau ada orang-orang yang percaya, kalau segala hal yang terjadi itu adalah sesuatu yang sudah digariskan dalam hidup ya, mungkin diturunkan dari wahyu misalnya, atau diberikan oleh seseorang yang ada di atas ya, atau pokoknya segala sesuatu itu sudah ada gitu ya, yang mengatur buddhis percaya atau seenggaknya mengetahui nih ya, kalau hidup kita sekecil apapun kejadiannya, terjadi karena karma kita masing-masing. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita memperoleh sesuatu yang menyenangkan, kita barangkali akan ngerasa senang ya, dan juga berterima kasih nih sama karma kita. Wah, syukurlah dulu punya karma bajik, sehingga sekarang kita bisa dapat hal-hal yang baik. Tapi, gimana nih kalau misalnya kita terpaksa menjalani hari-hari yang rasanya kurang menyenangkan ya teman-teman. Misalnya, harus patah hati, atau harus ada di lingkungan yang mungkin kurang mendukung kita, atau harus terlahir buruk rupa dan nggak pintar ya, atau bahkan harus bekerja mati-matian nih siang malam, sampai mungkin mengalami yang seringkali, teman-teman sering dengar juga ya, yang disebut sebagai kondisi burnout gitu. Kondisi ketika seseorang mengalami kelelahan secara emosional, mental, bahkan fisik nih yang terjadi karena stress yang berulang-ulang, dan juga terjadi dalam jangka panjang. Nah, kalau udah begini, pernah nggak nih ya teman-teman berpikir, sebenarnya hidup kita ini jadinya sesuai dengan karma masing-masing, atau malah hidupnya dipaksa ya, harus menurut karma seperti seorang budak nih gitu. Jadi kayak karma yang mengatur semuanya, sehingga kita nggak punya power untuk mengubahnya. Nah, kurang lebih seperti itu nih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Gimana kalau menurut Kak Atta, mengangkat tema kita hari ini, ada nggak sih perbedaan di antara, tadi tuh hidup sesuai dengan karma, dengan kalimat kedua ya, hidup dipaksa menurut karma? Ya, topik ini sebenarnya sangat menarik, dalam sisi sebenarnya kalimat pertama, penyataan pertama tentang hidup sesuai dengan karma, dan yang kedua, hidup dipaksa menurut karma, ini kejadiannya sama sebenarnya. Dari sisi bahwa, ya namanya karma itu kan sebab-akibat, dan kita nggak bisa menolak akibat itu untuk tidak berbuah. Sama seperti kalau misalkan kita sudah menanam buah mangga, lalu ditanam, lalu dia dikasih pupuk, disinar matahari dengan baik, diairi dengan baik, lalu kita teriakan bahwa, eh mangga jangan tumbuh, jangan tumbuh. Pohon itu akan tetap tumbuh gitu ya, kalau masalah berbuah, saya yang kedua dulu deh, misalkan dia mangga unggul, mungkin berbuah, kalau manganya bibitnya nggak unggul, mungkin bisa jadi nggak berbuah, tapi karmanya tumbuh, atau buahnya ini tumbuh gitu ya. Nah, jadi, sebenarnya kita nggak bisa pisahkan antara namanya sesuai dengan karma, atau hidup terpaksa menurut karma gitu. Ketika, mungkin ya, sering sekali kita berkata bahwa, hiduplah sesuai dengan karma, atau hiduplah sesuai dengan dharma, nah itu kan mungkin ada omongan-omongan seperti itu. Hingga ketika kita berpikir, apa yang sesuai karma itu seperti apa, jadi dipikir-pikir tuh nggak ada relasinya gitu, antara yang sesuai karma, sama di, paksa menurut karma itu sama. Hanya dengan perspektif yang berbeda. Ketika kita dalam kondisi yang baik, berbuah gitu ya, lagi senang, ketemu hal yang diinginkan, ketemu orang yang disukai, dan sebagainya, lalu kita merasa bahwa, oh saya sudah hidup sesuai dengan karma yang aku udah tanam terlebih dahulu gitu ya. Tapi ketika suatu fenomena yang tidak baik datang ya, mungkin terpaksa saya harus patah hati tadi dikatakannya, atau terpaksa saya harus bekerja dengan sangat keras sampai rasanya mau mati gitu ya. rasanya kalau Senin itu kayak, kayak, mungkin kayak hantu dan sebagainya gitu ya, yang menghantui kita kalau, oh udah Senin lagi, baru kayaknya hari Jumat kemarin, terus, bangun tidur, and then you mendapatkan bahwa sahabat-sahabat teman-teman di sini, oh udah Senin lagi, and then kita harus memulai lagi, mengulang lagi. Ini sampai kapan? Nah, ketika kita menjalani kehidupan yang seperti itu, kita tentu saja akan melihat mengapa ini kejadian seperti ini kepada saya, kenapa ini terjadi, dan kita mulai menyalahkan apa yang disebut karma tadi. Jadi, ketika kalimat yang satu dan kalimat yang kedua disandingkan, itu sebenarnya terjadi hal yang serupa gitu, bahwa ya kita akan mendapatkan karma sesuai apa yang kita perbuat, lalu sesuai dengan kondisi di mana karma itu bisa berbuah. Nah, ketika ini terjadi, tidak bisa terelakkan. Tapi ketika itu sesuai dengan keinginan kita, kita akan bilang, oh sesuai dengan karma, tapi ketika itu tidak diinginkan, maka kita akan bilang, ah ini tidak sesuai. Apa, saya terpaksa harus nurukan. Yang lebih parahnya lagi, bahwa kita seringkali tidak menyadari bahwa kita memang terpaksa harus jalanin karma kita sendiri. itu menurutku adalah suatu fundamental yang membuat kita memulai melakukan sesuatu dalam hidup kita. Sebelum kita memiliki pemikiran seperti itu, saya rasa tidak akan ada pemulaian terhadap apapun dalam hidup. Makanya menderita itu baik. Menderita sebenarnya baik. Jadi, dua-duanya itu saya rasa memiliki arti yang sama dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita. Oke. Nah, berarti sebenarnya perbedaannya ada di perspektifnya aja ya, kata ya. Sebenarnya hal yang sama memang segala hal yang kita terima sekarang adalah buah dari karma kita. Mungkin tadi salah satu hal yang menarik ya dan relevan untuk saya pribadi adalah benar banget ya, teman-teman ya. Kayaknya kalau dari Senin ke Minggu aduh harus kerja lagi deh. Iya sih karmaku sejelek ini aku harus capek terus gitu. Kita akhirnya pola pikirnya selalu shifting ke kayaknya aku gak harusnya gak gini deh karmaku ini kayaknya aku terpaksa deh menjalani hidup sesuai dengan eh dipaksa untuk nurut tadi ya sama karma. Tapi betul gak sih kata nih bahwa memang nih ya kehidupan kita itu udah seakan disuratkan ya untuk jadi dalam tanah kutip tadi budak dari karma. Gimana tuh pendapatnya Kak Atta? Ya kalau kita lihat dari perspektif yang kedua tadi memang kita adalah budak dari karma kita sendiri kalau dilihat dari sudut pandang negatif. Nah apa yang bisa diubah dan apa yang tidak bisa diubah itu kita sudah pelajari dengan Kak Endra di minggu yang sebelumnya pertemuan kita yang sebelumnya bahwa ada yang karma seperti takdir gitu ya ada karma yang memang masih bisa kita usahakan untuk berubah gitu ya itu kalau diusahakan kalau kita memahami kalau kita mengetahui bagaimana cara memodifikasi karma kita gitu ya namun kalau misalkan kita hanya hidup sesuai karma dan dipaksa nurut sama karma itu tidak akan ada perubahan jadi hidup kita akan begitu-begitu saja yang patah hati akan patah hati terus yang jomblo akan jomblo terus yang tidak punya tidak bisa sukses tidak bisa sukses terus karena ya potensi karma itu luar biasa besar untuk bisa ditahan gitu ya ya tergantung mungkin ya memang besar kecilnya tapi kita ya pada dasarnya seperti kerbau yang dicocok hidungnya kalau saya boleh mengulang kata-kata guruku yang berharga gitu ya jadi ya memang kita tidak ada bedanya nih sama kerbau gitu ya yang lagi dicocok terus ditarik sama karma kita sendiri gitu oke jadi sebenarnya ya mungkin kalau tadi aku menangkap ya penjelasan dari kata-kata memang ada benarnya juga sih gitu kita memang sekarang ini terpaksa gitu ya kesannya untuk menjalani buah karma tapi gak berarti kita gak bisa mengubah kondisi kita sekarang karena ada beberapa hal ya yang sebenarnya bisa diubah ya kata ya kalau kita mau berusaha iberapa ada beberapa hal yang gak bisa seperti yang kita udah pelajari bareng ya teman-teman kalau kemarin ikutan di kelasnya kehandra itu yang tentang bedanya karma dan takdir nah tapi ini jadi menarik nih kata kalau memang ternyata ada hal yang bisa diubah terus ada yang enggak jadi gimana sih sebenarnya karma itu bekerja sampai sekarang kita itu bisa merasakan buahnya di kondisi let's say yang buruk kali ya tadi misalnya jadi burn out yang mungkin juga dialami oleh banyak orang termasuk teman-teman di sini ya mungkin ya teman-teman yang bekerja sebagai karyawan ataupun mungkin pengusaha gitu ya yang Senin sampai Minggu itu enggak pernah stop mungkin saya pikir-pikir jadi jadi karyawan itu ada baiknya juga ketika saya berpikir saya masih punya Sabtu Minggu untuk aktivitas gitu ya saya enggak kepikir kalau misalkan saya sangat-sangat ini ya sangat kagum sama terkan-rekan saya yang melakukan wira usaha lalu membangun merintis perusahaannya atau merintis usahanya dari nol lalu bekerja banting tulang Senin sampai Minggu dan sebagainya saya sangat kagum kepada orang-orang tersebut teman-teman saya banyak yang seperti itu juga dan ya ketika kita katakan namanya burn up atau kelelahan mental dan fisik ya mungkin sudah sangat saturasi sehingga ke level yang sulit sekali untuk kembali gitu ya kayak misalkan kalau kita ilustrasikan sebagai sebuah besi gitu ya besi yang batang gitu ya batang besi itu kan memiliki apa ya daya tahan ketika dia dibengkokkan gitu misalkan misalkan dalam pengan besi lalu kita pakai kompah hidrolik gitu ya neken besinya nah itu besinya sampai mana ketika dia akhirnya patah atau dia lentur membalik-balik lagi seperti semula tapi mungkin masih mencembung karena dia gak kembali seperti semula gitu ya jadi kita bisa ilustrasikan itu adalah seperti itu dimana ketahanan lebih mungkin saya bilang mental ya kalau misalkan kita ketahanan fisik mungkin sehari-dua hari kita di istirahat kita bisa recover tapi apa yang terjadi ketika kelelahan mental terjadi berapapun vacation yang kita lalui berapapun libur yang kita lalui hati kita tidak kembali ter-recharge hati kita tetap berat hati kita sangat sulit untuk memulai namanya hari Senin dan sebagainya gitu ya itu itu sesuatu yang terjadi fenomena mental fenomena mental ketahanan mental terhadap suatu tekanan tekanan dari mana ya tekanan dari situasi kondisi yang diciptakan oleh karma kita sendiri jadi apa yang terjadi kalau kita lihat paling tidak adalah oh ya itu karena karma kita sendiri kita kondisi sulit ini karma kita sendiri memang terjadi secara masif bahwa yang namanya kondisi ini terjadi ke banyak orang nah itu yang namakan karma bersama sama-sama merasakan impact dari suatu fenomena tapi bisa jadi kejadiannya itu berbeda untuk masing-masing orang ada yang santai-santai santai aja ada yang melewatinya dengan bahagia ada yang melewatinya dengan saya cuan nih dan sebagainya beda-beda fenomenanya sama tapi orang bisa menangkap itu beda-beda dan apa yang membedakan itu adalah diri kualitas diri jadinya nah mungkin potong dulu mungkin kalau ada komentar dulu dari kasih kalian oke berarti sebenarnya nah itu menarik juga ya poinnya kata tentang sebenarnya bisa jadi kita ngalamin sesuatu bareng-bareng nih gitu ya tapi kok abis itu kayaknya beda ya reaksinya gitu ya yang membedakan jadi ada kualitas diri kita mungkin safe dulu nih ya bagian kualitas dirinya nih ya kata karena itu juga satu bahasan yang menarik ya kan kita coba kulik lebih dalam setelah kita bahas dulu nih ya kondisi-kondisi yang mungkin gak enak ya salah satunya tadi kalau misalnya kita pakai kondisi burnout tadi ya misalnya tadi udah liburan terus udah melakukan hal-hal yang ada healing ya kayak misalnya aku udah berusaha banget nih untuk untuk memulihkan kembali gitu biar aku gak kalah masalah-masalah kecapean tadi gitu ya tapi kok kayaknya gak berubah ya gitu atau misalnya kalau logikanya kalau memang karma itu artinya menuai apa yang kita tabur harusnya kan kalau misalnya kita kerja nih ya kata kerja mati-matian berarti logikanya harusnya kita juga dapat sesuatu yang enak dong ya tapi kok rasanya banyak banget orang yang mengalami setelah kerja mati-matian terus gak ada yang berubah gitu kondisi tetep aja begitu habis itu besok ya kerjanya mati-matian lagi kerjanya tetap harus mati kuda gitu kira-kira kenapa tuh ya kak kita masih juga harus mengalami kondisi itu ya ya say itu ya luar biasa memang kerja kerja bagai kuda itu seakan-akan jadi sesuatu yang apa ya menjadi stigma gitu ya di kehidupan zaman now pandemi padahal kudanya aja ya biasa-biasa saja gitu ya dia bekerja setiap hari dipecut-pecut juga gitu kan kita tidak menyinggung si kuda tapi kita menyinggung diri kita sendiri kenapa sih gak bisa beres-beres ya urusan hati gitu ya karena yang kita obati fisik gitu kan liburan memang ada gitu siraman ke spiritualnya gitu kan kita lihat oh ini indah sekali pulau Bora-Bora misalnya saya gak tahu itu pulau Bora-Bora kelihatannya cantik gitu ya kalau di Google Maps ya saya pernah lihat di Google Maps aja belum pernah ke sana atau ya atau apapun yang kita lakukan untuk namanya healing nah ibarat kayak kita lagi sakit gigi tapi yang dipakaiin itu misalkan obat pocai gitu ya atau yang obat sakit perut obat Cina yang sakit perut itu yang pilih kecil ya gak akan nyambung gitu apa yang kita obati itu gak ketepat sasaran sehingga orang-orang hanya temporali lupa akan tekanan itu lalu ketika masuk kerja hari Senin kena lagi tekanannya sedangkan besinya gak ditempa nah bagaimana kayak misalkan kita ilustrasikan si besi lagi ya karena saya saya suka ilustrasi ini kalau buat buat si burn out ini ya besi gitu ya kalau udah patah ataupun dia udah melengkung harus diapain harus ditempa harus dilust harus dibakar pakai api itu aku gak tau prosesnya apa ya tapi saya pernah lihat di Youtube itu biji-biji besi dibuat jadi logam lagi lalu ditempa lagi nah mungkin ada saatnya bahwa kita harus kembali dan lihat diri kita lagi apa yang salah apa yang salah dengan diri saya apa yang membuat saya seperti ini apa yang saya cari dalam hidup ini mengapa saya harus kerja itu sebenarnya saya harus dipikirin mengapa saya harus kerja ya itu adalah pertanyaan fundamental buat manusia sebenarnya tapi orang gak pernah mikirin karena merasa bahwa karena kiri-kanan semua kerja maka saya harus kerja but 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 in the core gitu ya intinya indi core of the core we never ask ourself kita gak pernah tanya diri kita sendiri mengapa saya harus kerja ya mungkin anak istrinya bilang ya buat menghidupi saya gitu tapi in the first place walaupun misalkan kamu belum belum berkeluarga atau teman-teman sahabat saya disini ada yang belum belum memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut pikirkanlah why saya harus bekerja mengapa saya harus melakukan ini mengapa saya harus melakukan itu jika hal tersebut tidak memiliki sesuatu yang ring out gitu ya berbunyi musik yang indah dari dalam diri kita maka kerjaan itu hanya jadi beban tapi ketika kita melihat pekerjaan itu adalah sesuatu yang lebih dari itu contohnya kita lihat pekerjaan kita dengan saya bekerja saya bisa menghidupi anak saya keluarga saya bubuk-bubuk saya ibu saya orang tua saya sama ya orang tua ibu saya atau keluarga-keluarga yang lain atau saya bisa berdana saya juga bisa melakukan dharma yatra oh saya juga bisa berdana oh saya juga bisa ini saya bisa itu saya bisa ini jangan berhenti berfikir tentang hanya kerjaan tapi apa kontribusinya apa karena ketika kita tidak bekerja untuk kerja kita tidak kerja hanya karena kita harus kerja karena ketika kita melupakan alasan mengapa saya harus bekerja burn out itu sangat mudah terjadi tapi ketika kita tambahkan alasan-alasan mengapa saya harus bekerja dimana saya harus membuat diri saya melakukan suatu praktik dharma dengan mudah ya kenapa karena buat teman-teman yang misalkan kemarin pergi ke India ketemu his holiness pasti kan butuh uang gak bisa dibayar pakai daun itu tiket pesawat gak bisa kita berenang juga pakai getek gitu ya ke India gak bisa gitu ya kita mesti mengamini bahwa we still need money jadi bekerjanya harus ada sesamping di luar itu jadi ketika kita hanya memikirkan kerja adalah for the sake of kerja kerja hanya untuk kerja kita akan menemukan namanya tembok burn out nah itu saya potong dulu disitu oke jadi itu ya sebenarnya ya teman-teman biarpun disebutnya healing tapi benar banget kalau misalnya kita pergi itu emang sebenarnya apa sih yang kita heal itu gak ada ya sebenarnya cuman ya benar fisiknya tapi ya kalau perspektif kita tentang masalah itu gak kita apa-apain maka kita akan disitu-situ aja sebenarnya ya kak ya mungkin itu juga yang menjawabkan kondisi kita rasanya disitu-situ aja mentok gitu mau ngapa-ngapain juga mau udah usaha seperti apa juga rasa-rasanya ya gak lebih baik juga tetap bangun tidur di hari Senin itu rasanya melelahkan gitu ya kak ya nah jadi mungkin salah satu hal yang penting gitu ya menurut kak Atta gak cuman masalah burn out berarti ya teman-teman ya di dalam berbagai hal itu kita mesti punya why-nya gitu ya kak emang kenapa sih kita nah yang mana bener banget nih ya saya pribadi mungkin ketika dulu nih ya teman-teman gak ada tuh nanya-nanya ke diri sendiri kenapa ya harus kerja gitu ya kenapa ya harus kuliah kan rasanya kayak cuman join the bandwagon aja oh rame-rame orang pada gini masa aku gak sih gitu kan rasa-rasanya takut ketinggalan dari orang lain tapi ternyata sepenting itu untuk nemuin hal-hal yang mendorong kita buat bisa apa ya gak gak terjebak gitu ya tadi gak ketemu tembok burn out ini nah selain hal-hal itu nih kata ada lagi gak sih hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya menurut Dharma supaya kita bisa ngubah kondisi kita nih dari yang rasanya tadi kayak terpaksa nih aku harus kerja terpaksa aku harus menghidupi anak dan istri gitu ya harus terus kerja pokoknya harus gak ada liburnya gitu ya supaya kondisinya jadi lebih baik kita bisa jalanin itu juga jadi sesuatu yang lebih positif ya saya mutip juga kata-kata dari Darfur Imposei dulu gitu ya ketika kita lihat bahwa kita dalam kondisi sulit lihatlah lebih banyak lagi orang yang lebih sulit dari kita itu sebenarnya ada something ya walaupun bukan bermaksud kita merendahkan orang yang lebih sulit dari kita tapi adalah kenapa kita harus meraung-raung terhadap kondisi kita sendiri padahal ada yang lebih parah gitu ya lalu di ujung-ujungnya Darfur Imposei bilangnya gini masih untung kita gak mati ya berarti apa kita harus tahu bahwa we have the modal gitu ya kita punya modal yang sangat luar biasa yaitu kita masih hidup sebagai manusia manusia memiliki 18 permata 10 kebebasan dan 8 keberuntungan ingat ini aja dulu gitu ya itu kita bisa mulai dengan mengingat bahwa we have these precious jewels yang dikatakan kita bisa menjadi apapun yang kita mau kita bisa mencapai apapun yang kita menangankan nah kalau ini saja tidak cukup berarti kita harus buat planning gitu ya namanya misalkan mau mungkin mungkin sangat-sangat ini ya kayak planning atau merencanakan itu tidak sesuatu yang sangat biasa jadi tidak biasa kita-kita tidak biasa planning bahkan besok makan apa we don't know nanti malam makan apa we don't know lusa mau kemana we don't know gitu ya nah kita harus juga biasakan namanya mengatur rencana kehidupan jadi bukan hanya project aja yang punya project management saya rasa life juga butuh di management gitu ya kenapa karena project aja yang cuma ngasilin duit itu kita lakukan project management masa hidup kita sendiri gak punya life management ya berarti kan sangat sangat-sangat oh saya gak jago di project management ya belajar gitu ya itu sesuatu yang bisa dipelajari bahkan sama orang yang awam gitu ya nah nyambung lagi ke life management ini gimana kita harus berpikir apa yang harus kita capai di kehidupan ini supaya di kehidupan datang ini kita punya sesuatu karena ketika kita berpikir oh ya di kehidupan ini sulit gitu ya pandemi and then tiba-tiba we meet our final day kita meninggal ya belum tentu next life itu lebih baik daripada yang sekarang kalau kita gak merencanakan dengan baik ya contohnya ketika kita melakukan perjalanan bisnis misalkan atau lagi trip misalkan ke bahasa yang kamu tidak bisa sebutkan misalkan Yunani ya atau ke Jerman Kancis yang bahkan orang Inggris kamu dengan berbahasa Inggris kau tak nyabung gitu ya gak ada planning gak ada peta gak ada apa-apa bisa apa bisa nyasar bisa tersesat bisa gak tau bisa apa aja aku gak tau saya pernah nyetir di Perancis gitu ya itu jamannya belum ada GPS-GPS jadi masih kayak Garmin gitu Garmin terus Garmin hilang sinyalnya terus udah ditambah ya dia setirnya kiri lalu manual itu saya sangat tidak biasa dan saya nyasar walaupun saya sudah persiapan oh saya punya Garmin oh saya ini gitu ya bahkan yang persiapan aja bisa nyasar juga nyasarnya sampai di papan arah itu tulisannya Barcelona ya saya ini kok saya di Perancis kok papannya ke arah Barcelona ini kayak saya nyasarnya sampai kemana gitu ya jadi ya itu mungkin cerita-cerita anehnya nah tapi itulah pentingnya suatu perencanaan bukan berarti bahwa ketika Buddhis bilang Buddhis itu memahami bahwa kekekalan dalam bentuk kematian ketidak kekalan dalam bentuk kematian bukan berarti kita gak boleh planning justru kita harus planning karena tidak kekal maka kita harus planning karena dia mati itu gak datangnya kapan saja bisa datangnya kapan saja kita tak tahu besok atau lusa atau kapanpun justru harus malah planning planning itu bukan berarti oh saya mau mati tahun segini bukan begitu bukan begitu ya tapi kapanpun mati kematian itu datang menjemput kita sudah siap itu namanya planning nah planning itu seperti apa jadinya perencanaan kehidupan itu berarti kita harus melakukan sesuatu untuk menghadapi misalkan hari-hari berat dalam diri kita let's say misalkan kehilangan pekerjaan udah punya planning belum ketika nanti kehilangan anggota keluarga udah punya planning belum ketika kita nanti mungkin kehilangan yang dicinta ataupun bahkan ya menikah menyatunya dua keluarga itu juga perlu planning perlu perencanaan kalau enggak ya yang ada di misu-misu keluarga sini di misu-misu keluarga sini waduh itu nanti jadi berantem gitu kan a lot of things yang dalam diri kita hidup kita itu butuh perencanaan nah kalau perencanaan itu enggak dilakukan dengan baik habis habis kita benar-benar enggak bawa apa-apa ke kehidupan yang akan datang ketika dibilang oke saya sudah mencapai segala macam kebaikan dalam hidup ini saya punya rumah saya punya mobil saya punya keluarga saya punya anak saya punya cucu semuanya hidup bahagia so what hidup ini lewat apa habis karma baiknya besoknya ya alam rendah that's it semudah itu kan kita perkirakan kehidupan kita mudah semudah itu kalau enggak ada planning udah pasti kehidupan yang akan datang alam rendah enggak mungkin enggak ada enggak mungkin enggak karena apapun yang kita lakukan tidak terplan untuk kehidupan yang akan datang atau tidak terplan untuk pembebasan samsara atau tidak terplan untuk pencapaian penerangan sempurna untuk menyelamatkan semua makhluk menjadi seorang Buddha ketika tiga motivasi ini tidak ada maka planning itu enggak akan sampai apapun yang kita lakukan pakai dharma baca mantra baca parita nolong orang segala macam ketika kita tidak planning untuk kehidupan yang akan datang that's selesai di kehidupan ini kita akan mendapatkan segala kemakmuran kita akan mendapatkan segala fame di hidup ini but we got nothing in our next life oke nah itu juga salah satu hal yang penting juga sih tadi yang aku highlight ya dari bahasannya kata nih soal planning bener ya kayak kita terbiasa fokus sama hal-hal yang apa ya yang ada di luar kita kali ya tadi mau manage project manage pokoknya enggak ada sebenarnya benar-benar kita berpikir tentang life lah ya life planning gitu kedepannya kita mau ngapain atau sekarang kita melakukan hal ini juga sebenarnya apa sih kayaknya sama hidup kita buat apa tujuannya apakah sesuai dengan hal yang kita capai kayak kita juga enggak mikir itu ya kata ya jadi itu juga salah satu hal yang sebenarnya harus dipikir untuk mengubah kondisi kita saat ini kalau kita rasa kayaknya kok kehidupanku ini kalau memang adalah buah dari karma kok rasanya karma yang berbuah buruk melulu gitu kali ya kata ya nah dan dari sharingnya kata barusan saya juga belajar banyak hal nih ya tentang ternyata benar-benar hal-hal yang kecil sampai yang besar itu sebenarnya penting juga untuk kita rencanakan mulai tadi dari kerja bahkan tadi ya masalah nikah benar banget tuh kita menyatukan dua keluarga nih jadi enggak bisa cuma karena pengen nikah aja tapi harus dipikir juga kedepannya gimana nah kita juga belajar tadi ya tentang motivasi-motivasi di lamrim yang juga kata sebut dengan banyaknya tadi hal yang kita rencanain terus tadi terkait dengan motivasi yang mungkin juga udah kita pelajari bareng-bareng gitu ya mungkin ada teman-teman disini juga yang baru dengar atau yang udah ya belajar lebih dalam soal ini dari mana sih kak menurut kata nih kita harus mulai bikin planning kehidupan gitu karena kan tadi banyak banget ya jadi bingung nih kita menatanya dari mana dulu dan gimana supaya kita enggak kehilangan semangat di tengah-tengah karena tahu kayaknya kondisi ini enggak bakal langsung berubah deh gitu kan mungkin ada waktunya harus step by step juga gitu mohon maaf keguan teknis oke silahkan kata sorry tadi aku agak terdistraksi karena handphone ku bunyi dari Beijing kantor nah kan itu dia teman-teman tidak terpelai dengan baik gitu ya sudah bisa di mute mohon maaf oke gak apa ya aku tadi ulang dikit ya teman-teman jadi tadi karena banyak banget nih hal yang ternyata harus direncanain gitu ya bahkan hal-hal yang tadi yang simpel sampai yang rumit juga terus kita juga belajar tentang tadi motivasi mungkin kita lebih kebayang lah oh mungkin tujuannya harus kesini gitu ya motivasi yang mana nih sekarang aku dimana nah gimana cara sinkron ini kata jadi dimana kita harus mulai bikin planning kehidupan dari sekian banyak hal yang harus kita tata di dalam hidup ini dan biar kita gak hilang semangat nih di tengah jalan karena pasti kondisi mungkin yang kurang baik yang kita alamin gak langsung berubah gitu kan harus step by step gitu ya ada waktunya kalau di karir ya kita mengenal namanya short term plan long term plan dan sebagainya gitu ya rencana jangka pendek rencana jangka panjang atau rencana lebih panjang lagi gitu ya bahkan negara pun ada garis besar haluan negara misalkan ataupun perencanaan lima tahunan 25 tahunan dan sebagainya jadi memang hal itu udah lazim dilakukan gitu ya dan di buddhist itu juga sebenarnya dilakukan dengan penetapan motivasi dan kita mau capai apa dan kalau Rinpoche selalu menjelaskan ya Dapur Rinpoche guru kita itu selalu menjelaskan bahwa kita harus memiliki tujuan pencapaian apa minimal di kehidupan ini yang harus kita capai nah itu kan tujuannya nah ketika kita sudah meletakkan satu tujuan dalam hidup kita kita harus merencanakan yang gimana supaya sampai ke sana dari long termnya dan juga short termnya nah berpikir dengan misalkan kita melakukan suatu investasi atau melakukan suatu pekerjaan bisnis planning bisnis itu kita harus berpikirkan namanya long term itu lebih lebih penting dibandingkan short term tapi kita selalu kebakaran sama namanya short term karena itu di depan di depan mata kebakaran gitu ya kebakaran jenggol dan segala macam nah nah senangkan ketika kita memiliki long term itu bisa jadi nge-pikir yang short term supaya dia gak muncul lagi sedangkan yang namanya short term kalau kita gak beresin sampai akar-akarnya maka apa yang terjadi dia nongol lagi dia nongol lagi dia nongol lagi usaha yang kita keluarin itu kan kita keluarin lagi kita keluarin lagi kita keluarin lagi instead of dibandingkan dengan bahwa kita mengerahkan usaha yang lebih keras untuk menyelesaikan itu secara long term secara jangka panjang supaya dia gak nongol lagi kerjaannya atau masalah ini gak nongol lagi contohnya misalkan kita mudah sekali burnout ataupun kelelahan mental berinteraksi sama orang-orang yang kamu tidak sukai gitu ya kamu yang kamu benci dan kamu gak gak tahan deh bahkan kedengaran suaranya saja saya sudah udah udah mau ke WC gitu misalkan atau apalah I don't know gitu ya masalahnya dimana kalau masalahnya kita menghindari dia itu gak selesai karena dia itu bisa nongol lagi nongol lagi dalam bentuk yang bermacam-macam bahkan kalau udah ganti nih orangnya ganti perusahaan misalnya atau ganti sirkel pertemanan karena karma kita sendiri belum habis ketemu yang begituan nongol lagi cuy gitu ya kalau bisa dibilang nongol lagi setan akan nongol lagi setan akan nongol lagi selama kita tidak meredamkan setan yang di dalam hati gitu kan kurang lebih begitu nah short term itu yang di luar kita rata-rata tapi long term itu yang di dalam diri nah ini aku nyambungin lagi sama kualitas diri ya jadi ketika kita memiliki sesuatu yang tidak sabar ataupun tidak suka sangat anti sekali itu kan kerasa tidak sukaan yang sangat kuat gitu ya itu ngerusak ngeracunin batin kita ngeracunin hati kita hati jadi capek kenapa karena ya bahkan kimia kimia dan biologi pun mengatakan hal yang serupa contohnya apa kijang gitu ya kijang gitu ya misalkan di sapana gitu kan mereka berkumpul kalau ada muncul yang namanya singa dikejar-kejar itu dia langsung kaget gitu keraset keraset padahal belum tentu singa tapi dia udah kaget takut gitu ya nah takut itu itu nama ada ada chemistry di 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 tubuh kita biologi itu ada namanya cortisol yang keluar gitu ya sebagai tanda bahwa we are in danger artinya dan itu menyebar ke yang lain jadi begitu satu kijang eh yang lain ikut eh ada apa di sana gitu kan jadi itu menyebar gitu ya jadi kalau punya kerumunan itu toxic jadi akan ikut toxic menyebar karena berpengaruh sosial kita malu sosial nah jadi secara chemistry dan biologi itu ada yang namanya enzim ini yang ketika kita dalam kondisi bahaya itu keluar ya sebenarnya itu adalah reaksi dari mental kita yang mengeluarkan hal tersebut kenapa itu penting karena pada saat itu itu pertumbuhan terhenti jadi energi dari dari si hewan itu dikerahkan sepenuhnya untuk survival dia gak akan ber jadi energi yang misalkan buat nubuh rambutnya bulu ya kalau kalau hewan bulu ya bulu nubuh kuku nubuh tanduk nubuh segar itu berhenti energi itu akan berhenti dibuat untuk bisa lari segenceng-genceng ya ya itu short term gitu kan ya nah ya saya tidak berkata bahwa kijang tolonglah cari cara long term untuk menjauh dari singa ya tapi kita mau ambil pelajarannya bahwa itu yang terjadi sama kita ketika kita memiliki kondisi terancam seperti itu jadi setan kita ketemu setan kita oh setan oh setan saya takut saya gak mau saya gak mau keluar nih kerjaan ini saya gak suka bos saya misalnya bos saya ngasih kerjaan mulu nih setiap ketemu ingetnya kerjaan gitu wah itu udah gawat kan gitu ya nah ketika kita memiliki rasa takut yang seperti ini yang ada adalah apa semua kondisi dimana kita harusnya mengerahkan energi itu ke hal yang lain itu kita kerahkan energi kita ke rasa takut kita sepenuhnya jadi ibaratnya kalau kita punya bar energi itu seratus seratus ataupun 90 atau 80 itu udah kepake buat itu buat mengatasi rasa takut kita terus kapan kita bisa tumbuh kapan kita bisa menyelesaikan masalah karena kita tidak mengdedikasikan energi kita untuk merancang gimana caranya saya keluar dari rasa takut gimana saya keluar dari rasa kecewa gimana saya mesti keluar dari rasa tidak percaya diri atau rasa yang lain gitu ya berarti kan harus mengenali mengenali apa yang menyerang kita apa yang menjadi penyakit utama kilesa kita kilesa ini faktor mental buruk ya yang seperti tadi rasa takut rasa terancam rasa tidak sabar rasa benci sama fenomena hal ini kita harus kenali dan kita rencanain gitu ya gimana cara selesaikan ini karena kalau tidak pernah dilakukan maka dia akan selalu ada itu dikatakan orang yang karmanya belum habis kemanapun dia lari akan ketemu juga ya gubada ruci juga sempat bilang gitu ya kalau kehidupan kamu misalkan nih married gitu ya terus diianatin cerai married lagi itu bakal diianatin lagi kalau dirinya belum selesai karmanya belum selesai kayak gitu akan terulang terus jadi lari kemanapun karma akan mengikuti gak bisa lari kemana gak ada tempat dimanapun dimana gak sesuai karma kita balik lagi ke topik tidak ada di satu tempat pun yang tidak sesuai dengan karma kita sendiri kita tidak nerima karma kita gitu gak ada gak ada suatu tempat yang seperti itu gak ada suatu kondisi yang seperti itu kecuali kebudahan that's the only one kebudahan oke jadi sebenarnya ya kita balik lagi bener ya ke topiknya sebenarnya ya itu dia masalahnya kita memang mau gak mau terpaksa mungkin mengalami hal-hal yang udah pernah kita lakukan ya berarti ya kata ya entah kita ingat atau enggak karena kita udah lahir di banyak sekali kehidupan dan sekarang ya kita belajar untuk nerima itu nah tapi salah satu hal menarik ya yang tadi kata sebut juga ya soal kita mau kemana aja kita gak akan bisa sembunyi dari karma itu salah satu hal yang pernah saya dengar juga tapi kan pasti ada tuh ya timbul rasa penolakan gitu ya kata kayak aduh kayaknya aku rasa saya udah berbuat baik banyak deh di kehidupan ini rasanya gak adil dong kalau misalkan aku harus juga nih gitu kan menerima hal-hal yang kayaknya aku gak pernah buat ini deh sebelumnya nah ada gak sih sebenarnya cara supaya kita bisa memutus si karma ini gitu ya kayak sebelum tadi tuh skarmanya habis itu kalau memang gak ada nah apa juga sih yang bisa kita lakukan supaya kita juga bisa menerima gitu bahwa ya memang sudah waktunya gitu ya atau kondisinya memang begitu sehingga kita harus menerima karma buruk yang pernah mungkin kita pernah perbuat di masa lalu ya tadi saya belum belum respon yang komentar ini kalau misalkan kerja terus-terusan tapi gak ada hasilnya gitu ya ini menyambung jadi saya akan coba komentari ya dalam yang ke depan ini barengan nah kita sering bilang saya udah lakukan semuanya tapi belum kejadian nah seringkali kita melupakan bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya lagi nanam gitu ya lagi nanam dan lagi mengembang biarkan buah karma kita nah buahnya yang sebenarnya apa nah tanda tanya gitu kan berarti kan contohnya ketika kita bekerja lalu kita menerima uang ketika kita bekerja itu bukan menjadi sebab utama untuk mendapatkan uang tapi itu sebenarnya kondisi dimana supaya kita bisa membuahkan karma sebelumnya yang berupa murah hati itu kehidupan yang sekarang atau di kehidupan ini juga kita sudah pernah melakukan murah hati lalu berbuah disitu sebagai salary kita gaji kita bayaran kita atau orang beli ke kita transaksi segala macam kalau yang pengusaha itu semua sebenarnya sumbernya tidak lain adalah dari murah hati sebenarnya tapi kita melihatnya secara kacamata normal itu adalah hasil dari kita bekerja only but it is not only itu harus ditambah kerja keras plus paramita yaitu paramita dana pada khususnya ya dana itu di 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 pertemuan kita yang lalu sudah kita diskusikan juga bahwa dana itu bahkan memberikan sepotong makanan kepada kucing kalau kata kahendra ya itulah yang menjadi sebenarnya gaji yang kita terima bukan dari kerja keras menjilat buas dan sebagainya itu hanyalah suatu kondisi untuk bisa karma baik dari memberikan makanan ke si kucing ini berbuah sekarang jadi sungguh sangat keteliruan ketika kita bilang kita gak mau berdana karena kita lagi sulit ya gitu ya jadinya nyambungan disitu bahwa ketika kita bilang oh ya kita gak mau bermurah hati karena kondisi kita lagi sulit ya lupa kalau murah hati itu bukan hanya materi murah hati itu bisa memberikan waktu murah hati itu bisa memberikan energi atau menghilangkan rasa takut dan sebagainya masih banyak bentuk-bentuk murah hati yang bisa kita lakukan ya segala macam kenyamanan itu adalah impact dari atau akibat dari karma berdana tadi karma dari melakukan praktik berdana segala kenyamanannya rumah lalu materi segala macam itu komunitas komunitas nyaman nyaman karena kalau kita memberikan perlindungan dari rasa takut berarti kita bebas dari rasa takut sebagai hasilnya jadi semua yang kita kerahkan dari sikap bermurah hati tadi itu yang menjadi sebab utama dan ibarat kalau kita gali sumur itu kan sumur itu sumber sumbernya air kita kapan ngisi itu sumur masa ditarik mulu gitu kan ya nimba ya nimba gitu kan nimba kan lumayan berat ya itu kita bekerja keras ya nimba gitu tapi apakah dengan menimba airnya muncul dengan sendirinya tidak kan harus ada sumbernya sumbernya apa ya ya itu kalau dari tanah gitu ya kalau sumbernya dari tanah dari bumi dari segala macam ya kita harus memiliki sumber sumbernya apa ya sumbernya tadi praktik berdananya sedangkan kalau kita gali sumur kalau gak diisi sumurnya ya gali apa nimba apa nimba angin jadinya gak ada air yang kita kita bisa timba kosong kosong jadilah gitu ya ada yang orang-orang yang sumurnya luber karena kehidupan lalunya biasa ya itu gak perlu nimba gitu ya ibarat kayak buka keran udah ngocor ya ada yang kayak gitu ada itu kalau udah kamar baiknya yang udah tumpah-tumpah gitu ya dengan dengan seperti apa perbuatan yang dia lakukan yang dulu wah itu aku tidak bisa bayangkan mungkin bisa membantu ribuan orang membantu jutaan orang yang impactnya luar biasa besar kualitasnya luar biasa besar lalu dia dedikasikan untuk kehidupan dia yang masa datang nah ini kan ada dedikasi masa datang kalau enggak enggak ada yang keluar masa datang tetap ada gitu praktik darmen harus dilakukan untuk supaya bisa yang kehidupan akan datang dapat gitu karma baiknya kalau enggak didedikasikan enggak dapat jadi ya semoga itu bisa mengubah mindsetnya bahwa kita harus melakukan planning terhadap segala aktivitas dan kita tahu nih planning ini misalkan oh ini saya harus dedikasikan ke kebudayaan saya harus dedikasikan ke pencerahan saya harus dedikasikan untuk ibu saya saya harus dedikasikan ke ayah saya semua itu termasuk di dalam planning tersebut oke jadi caranya adalah harus dibedakan juga sebenarnya kayak antara kondisi dengan buah karma ya berarti mungkin itu salah satu hal yang saya tangkap juga gitu dari penjelasan barusan oh ya mungkin sekalian mengingatkan ya teman-teman disini jangan malu-malu loh ya ini bukan kelas ya bukan dosen ini dua-duanya ini kita lagi ngobrol santai jadi kalau misalnya ada yang mau jadi kayak gak santai ya bener agak-agak curhat ya kan ya ini dari tadi sebenarnya kan apa yang saya tanya itu adalah bagian dari curhat ya curhat gitu ya tentang karma mungkin ada yang mau ditanyain seputar masalah yang lagi dialamin berkaitan sama karma ini gitu gak usah malu-malu ya teman-teman kayaknya boleh open mic juga kan ya sebenarnya ya kata ya gak harus di chat juga kalau lebih senang ngomong langsung silahkan ya mungkin aku masih kalau gitu aku masih lanjut ya sambil nungguin teman-teman nih ya yang mungkin masih malu-malu gitu ya jangan malu-malu nih sekarang momennya gak ada lagi ntar momen-momen berikutnya gitu ya karena emang lagi ngobrol santai jadi anggap aja ya sambil nanya-nanya lah gitu ya ke senior gitu ya yang udah Kak Atta nih yang udah banyak mengalami asam garam kehidupan ya tadi udah ngalamin berkali-kali burnout mungkin ya ke atas udah banget nah jadi kita bisa nanya-nanya juga gitu ya tips-tipsnya kayak balik lagi tadi tuh ke antara kondisi sama buah nah mungkin ini sedikit tapi sebenarnya gak ada tadi ya di penjelasannya Kak Atta tapi pernah aku dengar juga ya teman-teman tentang analogi yang lain itu tadi selain sumur nanem kan ya kan biasanya kalau karma suka analoginya nanem buah gitu kan ya itu mungkin sama kayak gini berarti ya kayak kita berharap dapet mangga tapi tanahnya itu kita gak lemparin biji mangga gitu kita cuman siram doang jadi kayak kerja itu adalah nyiram doang tapi sebenarnya kan gaji itu misalnya uang itu kan kenyamanan itu kita dapet dari kemurahan hati tapi gak ada biji mangganya gitu ya mungkin ibaratkan kayak gitu jadi kita nyeramin tanah doang gak dapet apa-apa gitu mungkin tadi sedikit penjelasan dari Kak Atta itu mengingatkan saya ya tentang hal tersebut gitu oh iya kayaknya sebelumnya pernah dengar deh yang kayak gitu yang mana sering dilupakan juga ya kalau udah capek kan gak ingat lagi tuh tentang karma lah tentang oh iya harusnya aku banyak berbuat baik dan segala macam nah terus ada juga nih sebenarnya terkait dengan planning yang barusan Kak Atta bilang ya satu hal yang pernah aku dengar dan mungkin cukup sering aku dengar juga sebenarnya diantara teman-teman Buddhis gitu ya dan mungkin kadang aku juga pernah berpikir seperti ini gitu kan sebenarnya salah satu hal yang juga di apa ya di tekankan gitu ya dalam Buddhisme itu oh kita di seluruh hidupnya tuh saat ini mindful kayak menikmati momen-momen saat ini gitu ya nah itu sebenarnya jadi bertentangan gak sih dengan memikirkan masa depan aku sering banget mendengar pertanyaan seperti ini Kak Atta nah apakah ini bertentangan nih ketika kita mau bikin planning supaya kita bisa mengubah kondisi kita jadi karma kita itu bisa berubah bisa menciptakan kondisi yang lebih baik lah ya tadi untuk potensi buah karma baik kita bisa berbuah dengan yang tadi gitu harusnya kan hidupnya saat ini aja gitu nah itu gimana tuh menurut Kak Atta ya kalau ini bahkan mungkin aku bawa bawa kutipannya bukan dari Buddhis gitu ya tapi dari dari apa ekspresiden kita gitu walaupun kalau kita mau tuju ya tujulah bintang gitu kalau nyasar pun mungkin nanti sampe nya bulan gitu jadi ketika kita melakukan sesuatu tindakan besar gitu ya itu hampir hampir tidak mungkin gitu ya bahwa kebahagiaan kita yang pada saat ini juga tidak tercapai jadi ketika dipikir seberapa besar karma baik yang kita lakukan itu adalah berdasarkan apa alasan kita melakukan hal tersebut seberapa besar tujuan yang kita ingin capai beberapa besar cakupan makhluk yang kita pikirkan ketika kita melakukan hal tersebut jadi ya sudah jelas bahwa apa semakin besar tujuan kita semakin besar lingkup yang kita ingin capai itu akan semakin besar karma baiknya akan kita dapatkan ini dengan asumsi bahwa kita memang sanggup ya menyanggupi dengan dengan kapasitas yang sebesar itu kalau belum ya berarti kapasitas yang sesuai sama kita dan latih terus makin besar dibandingkan sama yang yaudah saat ini saja ya di saat ini ya memang dapat bahagia saat ini aku mau kasih contoh juga gini ketika kita lihat para bodhisattva itu apakah mereka ada yang merasa burnout atau merasa kekurangan atau merasa hidupnya tak berarti tidak ada value-nya gitu ya hidupnya saya rasa sangat-sangat sulit gitu dicari seorang bodhisattva ataupun seorang partisi yang luar biasa besar lihatlah hisolines dari lama gitu ya mungkin kalau pernah lihat di TV apakah dia tidak terlihat bahagia apakah dia terlihat menderita negaranya diambil gitu ya dengan paksa dia harus mengungsi beliau harus mengungsi sampai ke India dan harus membangun kembali komunitasnya dari nol segala macam tapi kenapa tidak terlihat menderita malah dia menyebarkan kebahagiaan buat makhluk lain jadi gak ada stopper kan ya maksudnya dengan dengan melakukan suatu perencanaan jangka panjang atau mencanangkan yang suatu yang besar itu yang sekarang itu juga gak bisa enjoy aku rasa gak berhubungan disitu malah justru kita akan semakin menikmati kehidupan kita yang sekarang kenapa karena contohnya gini yang tadi yang short term short term isunya udah diselesaikan udah gak ada lagi nanti setan yang ditemuin setan yang ditemuin itu kalau setan ini di dalam udah gak ada gak normal dia karena itu saling bergantungan kalau ada setan di luar setan ini di dalam ada keluar dua-duanya tapi kalau setan yang di dalam gak ada setan di luar ada hilang setannya milih yang mana jadi kalau secara logika udah jelas-jelas bahwa yang itu yang harus dilakukan tapi bukan beratis oh saya sudah melakukan itu bukan kita sama-sama berlatih sama-sama berjalan tapi paling tidak kita tahu yang mana yang benar uruk kita yakin gak jalan ini benar kalau kita gak yakin maka kita tidak akan pernah menampakkan satu langkahpun kepada life management tadi life management aku tanda kutip dulu soalnya takutnya istilahnya malah nanti disalah artikan life management ini maksudnya adalah spiritual manajemen kita bahwa ada yang lebih penting lagi bahwa kita memiliki arti sebagai manusia itu bisa sampai seberapa besar artinya atau harganya itu sampai seberapa besar ya tentu saja kita kalau bisa ya namanya kalau punya model kita pasti mau investasi ke yang memberikan peluang return paling besar risiko paling kecil dan jelas itu kita paham itu di bisnis tapi kenapa kita gak paham itu di spiritual jelas-jelas bahwa ketika kita melakukan karma baik kita aim untuk menjadi misalkan motivasi tertinggi itu adalah sesuatu yang high return low risk itu biasanya kan high return itu high risk ya kalau ini high return low risk tapi tetap gak mau harus ada apa lagi gitu itulah beratnya kerjaan seorang Buddha gitu ya oke jadi sekarang teman-teman udah pada mau belum nih ngambil investasi high return low risknya nih jadi sebenarnya caranya udah ada sebenarnya gampang aja ya kata ya tadi kalau misalkan kita lihat contohnya dari solidus dari lama ya kan sebenarnya kalau dilihat-lihat emang benar ya kondisinya juga gak menyenangkan gitu mungkin 11-12 mungkin lebih parah bahkan karena udah cakupannya negara loh gitu yang diambil tapi kok beliau bisa tetap happy gitu sementara kita kayak udah nangis sedu-sedu gitu kan ya kalau ketemu satu masalah kayak tadi benar rasanya pengen menghindar rasanya jadi mulai menyalahkan tadi kan karma kayak kayaknya terpaksa deh aku menjalani ini harusnya bukan karmaku gitu ya aku sudah melakukan hal-hal yang baik nah berarti kan kuncinya adalah kita tetap apa ya melakukan hal-hal yang baik gitu ya kayak tetap tadi menanam karma bajik supaya di kehidupan berikutnya di sekarang lah gitu ya kondisi kita tuh bisa berubah nah tapi gimana tuh kak bisa kita tuh punya keinginan untuk bisa kita tetap melakukan hal-hal yang baik di saat kita juga harus nerima buah karma buruk nih gitu dari kondisi yang sekarang kita alami seperti kondisi yang kurang mendukung praktik kita gitu ya atau ya tadi misalnya karena kerja melulu kan jadi susah nih rasanya kayak nyari waktu buat melakukan karma bajik gitu apalagi kalau misalnya kita lihat nih teman-teman kita nah kalau dulu nih waktu sekolah biasanya ya mungkin teman-teman disini juga pernah ya ketemu teman yang kok dia gak belajar tapi nilainya bagus melulu gitu ya kan itu kayak rasanya gak adil gitu gimana bisa rasanya aku gak rela deh gitu kan harus tetap melakukan hal-hal yang baik gitu ya di saat kok kayak orang dengan gampang ya tadi sumurnya udah meleber-leber gitu nah gimana tuh kak caranya bisa tetap semangat meningkatkan karena bajik di saat itu tuh banyak masalah juga yang tetap terjadi saya rasa kuncinya sih disiplin ya disiplin terhadap apa yang kita sudah rencanakan jadi pertama kan kita pikirin dulu apa yang threat terbesar gitu ya apa yang mengancam di kehidupan kita terbesar jadi itu mengancam itu ada dua dua arti ya maksudnya adalah yang dari luar lalu yang di dalam merespon itu apa misalkan di luar setannya ini lalu yang keluar adalah tidak sabar atau kebencian dan sebagainya ya kita harus tahu tahu dulu yang mana dan kita rencanain bagaimana cara menaklukannya oh pelajari dulu kan caranya gimana sih cara supaya gak benci ya kan ada misalkan misalkan musuh kita pasti mati pikirin aja dia pasti mati kok ya terus buat apa benci pertanyakan kenapa lagi kenapa saya harus benci kalau kau mau balas dendam dia pasti mati ketidak kekalan hits everyone termasuk musuhmu gitu kan kalau kamu benci yaudah nanti juga dia mati kok ya misalkan ya bukannya nyumpahin ya tapi itu pada kenyataannya sehingga kita mau direct kebencian kita eh hilang gitu kan balik lagi gak jadi tuh bencinya keluar ketika kita melakukan sesuatu itu tiba-tiba sasarannya hilang nah saling bergantungan akan bekerja gimana ya hilang ya kalau musuhnya gak ada ya apa yang mau dibenci gak ada kan nah itu salah satu contohnya jadi kita harus memiliki cara-cara gitu ya gimana caranya sih untuk bisa bebas dari kebencian terus pikirin juga misalkan ya dia masih menderita apa yang dia lakukan kepada kita misalkan itu membuat dia menderita lebih besar lagi di kehidupan yang akan datang misalkan menjadi hantu kelaparan atau menjadi hantu-hantu neraka ya betapa malangnya dia ya justru malah kita pancarkan pulas asih bukannya jadi kebencian itulah indahnya namanya kematian kematian itu bisa membuat kita melihat jauh ke depan yang membuat kita melihat apa adanya bukan apa adanya sampai kayak Buddha tapi minimal baik-baik jadi baik jadi buruk kita lihat apa yang bisa didapat oleh musuh kita dengan melakukan itu kepada kita atau orang-orang yang lain ya mereka akan menerima akibatnya masing-masing ya ketika mereka menjadi hantu kelaparan ya kita krasian bukan berarti orang itu juga selamanya jadi musuh kita ketika dia jadi hantu kelaparan ya mau dia nggak bisa nyakiti kita yang ada malah hidupnya sangat menderita dan kalau orang yang hidupnya menderita itu ya tentu saja kita harus berikan ulas asih berikan suatu peringanan terhadap penderitaan mereka atau kalau dipikir-pikir lagi bisa jadi musuh kita itu sebelumnya bukan musuh kan namanya samsara we never know bisa saja dia adalah ibu kita sendiri dia kehidupan lampau gitu kan kalau misalkan ibu kita ya mungkin ketika ibu kita datang dengan menodong pisau pada saat ini kepada kita kita tidak tidak bisa membenci dia kenapa karena dia ibu ibu kita dan sudah pasti kalau berdasarkan dengan logika dari dari kelahiran sebagai manusia dan juga kematian kita tahu bahwa semua makhluk pasti pernah jadi ibu-ibu kita maka kelihatan dari sini walaupun ibu menodongkan pisau kepadamu kita tidak tidak punya hak untuk membencinya apa yang kita terima itu tidak selamanya begitu karena kita kita melihat bahwa ketika kita memiliki kebencian itu berlangkunya tidak kebencian itu akan bisa tetap berhenti lalu misalkan dia jadi pasangan hidup kita di kehidupan akan datang yang jadi cinta tidak ada yang masingin hal tersebut jadi sangat ya kita harus mempelajari mengapa kita harus stop tindakan yang akan membuat kita menderita dulu sebelum kita memulai bagaimana caranya untuk menekan penderitaan tersebut kita harus belajari semuanya setelah kita belajari lalu buatlah perencanaan harus latihan apa oh latihan dana berarti latihlah dana setiap hari dengan melakukan apa kalau punya hewan di rumah yang kita berikan makan itu bisa dijadikan praktek sebelumnya hanya kasih-kasih aja oh udah lapar kasih-kasih aja tapi you don't have the mindset of berdana mindset berdananya gak ada yaudah itu bisa dilakukan atau ketika lagi ada pengemis lupakanlah dia nanti pakai uang itu sebagai apa mau pakai buat rokok buat pakai apa itu yang kedua yang penting apa hati kita setannya dihilangin dulu pelitnya dihilangin dulu yaitu apa dengan memberi sebanyak apapun atau kalau kita gak punya ya punya alta di rumah kasih aja air minum air minum lalu dibuat ball offering persembahan air apakah itu membunuh kita dengan memberikan air mungkin ada juga yang sulit untuk air misalkan dikurun dan sebagainya gak bisa pakai air yaudah pakai yang lain kurma atau apalah kaktus dan sebagainya kaktus ada bunganya dipersembahkan gak apa-apa apapun mempersembahkan itu kepada seorang Buddha misalkan rupang yang kita yakini sebagai Buddha itu sendiri itu juga bisa jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak melakukan perbuatan baik sama halnya tidak ada alasan juga untuk menyakiti makhluk lain untuk menambah penderitaan kita karena kan sering sekali kita berpikir bahwa karena saya sudah berjasa sama orang ini saya berhak untuk melakukan kejahatan ini atau karena saya sudah menghidupi anak istri saya gitu ya saya berhak untuk melakukan jajan di luar atau selingkuh di luar dan segala macam ya itu justifikasinya apa kalau dipikir-pikir justifikasinya apa pembenarannya apa gak ada itu hanya pembenaran diri yang kita bener-benerin atau karena orang lain membenarkan jadinya kita ikut jadi berasa benar kan tidak ada moralitas itu tidak seperti itu tidak ada alasan apapun yang kita itu membenarkan diri kita untuk menyakiti orang lain itu gak ada balas dendam ataupun apa karena sudah berjasa gak bisa tidak ada yang berjasa ya berjasa yang buruk ya buruk bahrain jadi kita gak bisa namanya oh saya sudah memberikan gula satu gentong gak apa-apalah saya kasih pare satu kilo saja ya tetap aja gula ditampur pare udah jadi rasanya apa ya ada rasa pare ada rasa gula dan itu tidak berbuah secara bersamaan pula bisa jadi beda menderita yang menderita bahagia ya bahagia tidak saling campur karena separate wah waktunya sudah oke ini yakin nih teman-teman ingin ada yang mau nanya mana malu-malu ini ayo aku masih memberikan kesempatan ya untuk teman-teman kalau ada yang mau nanya kalau gak ada berarti pertanyaannya oke ada pertanyaan ternyata dari Kak Rinaldo dokter Tull oke pertanyaannya adalah ini Kak Atta bisa gak kita nahan-nahan benih karma untuk berbuah atau kalau emang sudah waktunya dia pasti berbuah ini menarik juga nih pertanyaannya Kak Rinaldo oke gimana nih menurut Kak Atta ya secara teknisnya bisa gitu ya untuk sesuatu yang belum tumbuh dan bisa dibelokkan oleh karma lain yang lebih besar ya itu tergantung situasi dan kondisi lah kalau ada yang bisa ya bisa ada ada yang gak bisa ada yang gak bisa ya mungkin itu jawabannya ya yang aku bisa berikan sekarang mungkin kalau mau lebih jelasnya ada di Working of Karma itu buku yang dimensin sama Kak Hendra di pertemuan sebelumnya oke jadi ini Kak Rinaldo mau nahan benih karma yang apa ini dari berbuah ya oke berarti ini buat kita semua ya berarti dari kita boleh baca nih buku Working of Karma karena bener ya gak akan ada habisnya sebenernya kalau kita membahas tentang karma gitu ya pasti selalu banyak aja nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul oke ini selain Kak Rinaldo ada lagi kah mungkin nih sebelum aku menanyakan pertanyaan terakhir dari diriku ya ada yang mempertanya lagi sekali lagi boleh di unmute juga loh gitu ya sebelum kita ke pertanyaan terakhir dari ku ada kah oke kalau eh ada oke baru aku baru bilang ya kalau gak ada mau nanya nih emang harus giniin ya teman-teman ya ini ada pertanyaan dari Kak Septian Marno kata bagaimana supaya kita bisa tulus melakukan sesuatu oke tanpa berpikir ini akan membuahkan hal baik maka dilakukan tulus maka berpikir ini akan membuahkan hal baik maka dilakukan saya rasa latihannya balik lagi ke motivasi ketika semua dikembalikan ke motivasi maka itu akan menjadi mudah gitu ya dan kita harus ya ada sih sebenarnya tujuan cheat code-nya ya cheat code-nya contohnya ketika berdana berdana kita bilang bahwa oh ya kita mengharapkan hal yang baik menjadi kaya misalkan kita fokusnya jadi menjadi kaya bukannya buat murah hati nah berarti kita harus pikir sebaliknya gak boleh mikir kayaknya kayak itu result result itu gak perlu dipikirin kenapa? karena pasti berbuang result itu pasti keluar jadi ketika namanya kalkulator 1 ditambah 1 ya pasti keluar resultnya 2 masa kita mau modifikasi resultnya ya kan resultnya itu kan kaya gitu ya resultnya murah hati itu berkelebihan tidak kekurangan sorry lebih cocok itu maka ketika kita lebih concern sama resultnya itu jadi jadi seperti itu nah bagaimana cara shiftingnya itu kita harus lihat di prosesnya aja hasil itu pasti berbuang gitu ya kan tadi ya kalau misalkan kita nanam buah mangga udah pasti enak bibitnya udah bagus airnya mantep gitu ya curah hujannya pas mataharinya oke ya pasti berbuah ya ngapain diributin kalau gitu gak usah ributin sesuatu yang tidak bisa diubah parameter itu tidak bisa dituning ya gitu ya gak bisa dituning mungkin kalau orang teknik tuh ngerti tuh namanya tuning tuning gitu ya ganti-ganti parameter yang bisa dituning itu apa ya motivasinya lalu tindakan yang menyertainya segala macam lalu untuk apa untuk alasan apa kita berdana oh saya butuh misalkan seperti kayak saya butuh melatih murah hati saya karena saya tahu saya pelin gitu ya jadi lebih baik kita fokuskan diri kita ke sesuatu yang bisa kita tuning semakin kita bisa murah hati semakin besar resultnya gitu kan kan kayak gitu resultnya dan untuk ngebungkusnya supaya gak melenceng jadi kaya nah itu balikin ke motivasi bahwa apa kita berdana bukan buat kaya kaya itu hanya hasil sampingan udah pasti sampai gitu ya jadi gak usah diributin yang butuh kita ributin adalah sesuatu yang kita belum sampai belum capai itu kualitas diri kalau kualitas diri itu yang menjadi tujuan contohnya gini kalau kualitas diri gak meningkat terus kita kaya ada gunanya gak kita harus pikir gitu ya harus dipikir jadi cara otak itu jangan gak dipakai jahat banget gue jahat banget saya kita tuh harus secara terus menurus berpikir bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kualitas diri sampai akhirnya jadi Buddha gitu kan kalau kita memikirkan ini saya yakin yang saya mau jadi kaya saya mau jadi terkenal itu gak kepikiran jadinya karena benar-benar kita fokus ke sana dan menghindari delapan angin duniawi tadi karena kita tahu bahwa kalau berharap menjadi kaya delapan angin duniawi berarti kita bukan praktek dharma nah bagaimana cara shifting itu perbaiki motivasi perbaiki motivasi perbaiki motivasi tidak ada cara lain oke semoga pertanyaannya tadi Kak Reinaldo dan Kak Septian Marno bisa terjawab ya dari pemaparan yang Kak Atta nah sebenarnya tadi pertanyaannya ke Septian Marno ini udah cocok untuk menutup tapi tetap saya tanyakan satu pertanyaan yang benar-benar sekalian kita merangkum kali ya tadi hal-hal yang sudah kita bahas juga kita udah bahas macam-macam sebenarnya teman-teman dari jam setengah 8 sampai sekarang mulai dari kita paham sebenarnya judulnya ini jebakan white man karena sama aja hidup sesuai karma itu ya secara kasarnya hidup dipaksa sesuai dengan karma gitu dipaksa nurut sama karma kita gak bisa menunda karma untuk berbuah gitu sama seperti kalau kita tadi nanam buah mangga yang dirawat ya pasti dia bakal tumbuh kita gak bisa menghentikan dia tumbuh gitu kalau kita udah merawatnya dan kita cuma bisa nerima ketika kondisinya memang memungkinkan dia untuk berbuah nah cuma kita harus bisa bedain gitu ya kata ya dan teman-teman ada kondisi yang barusan kata bilang bisa diubah dan gak bisa dan itu yang sebenarnya penting untuk kita tahu mana nih yang bisa diubah gimana caranya modifikasi karma kita yang memang bisa kita ubah supaya kondisi kita juga lebih baik lebih mendukung praktek kita nah cuman seringkali nih kalau misalnya kita udah mulai ada di kondisi yang gak enak tadi gitu ya mungkin contoh yang banyak kita ambil tadi tentang burnout kita udah berusaha untuk menyenangkan diri gitu ya beberapa hari udah kita lalui gitu dengan menyenangkan diri kita gak bisa recharge gitu ketika kita harus kembali kerja karena emang mungkin selama ini kita gak bener-bener melihat dalam diri kita ada gak sih kualitas tadi ya kualitas diri yang kita punya dalam merespon atau bereaksi gitu terhadap kondisinya sekarang kita lagi alamin ibaratnya tadi juga yang banyak disebut ya kalau teman-teman notice tuh tentang besi ya tadi tuh kesukaan kata terhadap besi tadi ya besi udah patah ya atau bengkok harus ditempa teman-teman gitu bukannya yaudah pasrah ya harus ditempa lagi supaya dia bisa menyambung bisa baik lagi gitu udah sama kayak kita mungkin kita harus step back gitu ya ditempatnya dengan step back lihat apa yang salah dan cari why dari hal-hal yang kita lakukan di saat kita merasa kondisinya sulit ada baiknya kita juga lihat nih sebenarnya mungkin kondisi ini gak cuma dialamin saya aja ada orang-orang yang juga ngalamin kondisi yang sama nih sama buruknya kayak kita bukan buat kita meremehkan orang itu ya tapi untuk kita belajar biar kita gak terpuruk sama kondisi kita dan kita yakin nih sama tadi 18 permata yang kita punya gitu ya sebagai manusia kita bisa capai apapun nih di kondisi kita sekarang dan gimana capainya adalah dengan kita planning gitu ya kita bikin planning jangan cuman project aja tadi ya jangan dikerjakan aja teman-teman gitu ya jangan cuman buat kuliahnya aja tapi juga buat kehidupan ya lebih besar gitu kan pikirnya gak cuman sekarang aja kita juga akan hidup di kehidupan-kehidupan yang akan datang jadi gak cuman rencanain short term tapi juga harus long term dan diarahkan energi kita buat merancang diri kita keluar dari setakut dari setakut yang mungkin kita dapat sebagai hasil dari ya kondisi kita sekarang gitu ya dari buah karma buruk kita intinya kita belajar juga buat disiplin sama tadi ya belajar untuk berbuat baik gitu ya biarpun gak mudah tapi gak ada alasan juga untuk gak berbuat baik karena kalau kita menjustifikasi tuh tadi hal-hal yang misalnya orang lain udah buruk sama kita kita berhak untuk lakuin itu kita hanya menambah penderitaan kita gitu ya teman-teman jadi ya kita intinya harusnya bukan yakin sama hasil ini salah satu quotes ya itu jangan yakin sama hasil tapi harusnya kita menaruh keyakinan kita pada usaha kita gitu dari berbuat bajik itu jadi yang perlu kita ributin tadi bukan hasil atau kondisi tapi gimana cara terbaik kita bisa ningkatin kualitas diri nah kalau bisa disimpulkan teman-teman berarti kan kita sebenarnya saat ini mungkin masih sulit ya lepas dari jaratan karma ini pertanyaan benar-benar terakhir ya mungkin bisa sekalian closing statement dari Kak Atta juga tentang topik kita pada hari ini ya berarti nih Kak Atta dengan kita tahu oh sekarang kita emang masih ya mau gak mau gitu memang nerima gitu ya dengan tadi udah berbagai cara kita bisa lakukan biar perspektifnya itu bukan kita terpaksa tapi kita belajar nerima dan mengubah hal yang bisa kita ubah jadi tindakan apa nih Kak yang bisa kita lakukan biar kita bisa berlepas dari jeratan karma karena gak mungkin gak bisa ya Kak ya kalau gak ngapain ada Buddha bener gak tuh ya teman-teman nah kita harus ngapain tuh Kak Atta ya sebagai pekerjaan tersulit saya rasa itu adalah menjadi seorang Buddha gitu ya karena yang mau diselamatkan itu badung-badungnya kayak kita-kita gini ya maksudnya udah tahu salah dilakuin udah tahu itu bikin menderita dilakuin udah tahu ini caranya bahagia gak dilakuin udah tahu yang bahagia itu gimana gak dilakuin juga jadi memang pekerjaan yang sulit sekali gitu ya Buddha ini kelihatan sangat menderita sekali gitu kalau kelihatannya yang bukan menderita tapi terlihat sangat pekerjaan yang paling susah di dunia itu adalah menjadi seorang Buddha saya rasa saya pribadi melihat seperti itu untuk meringankan pekerjaan para Buddha saya rasa apa yang bisa kita lakukan itu adalah ya gimana caranya meringankan pekerjaannya jadi para Buddha jadi agennya para Buddha gitu ya memulainya itu paling mudah kalau kita bisa meyakinkan bahwa apa yang dicapai Buddha itu adalah sesuatu yang kita inginkan juga mulai dari situ ketika kita yakin sama jalan yang udah dipaparkan oleh Siddhartha Gautama yang menjadi Sakyamuni saya rasa semuanya akan menjadi mungkin semua possibility itu akan menjadi mungkin awalnya tidak mungkin tidak mungkin saya lolos dari jaratan karma tapi sesuai dengan gambarnya itu ya mata rantai 12 pat patica samupada makhluk di dalam tungku samsara lalu sang Buddha nunjuk ke bulan Buddha di luar Buddha udah bebas mau gak bebas selai ke Buddha itu penting banget untuk jadi starter mau kita kayak Buddha dulu ini ada pil minum makan jadi Buddha langsung mau gak mau gak susah ya kayak gak yakin gak yakin apa yang dimiliki yang dicapai Buddha itu benar-benar bahagia oh saya gak bisa nonton lagi kayak gak bisa ini lagi saya gak bisa ini lagi itu akan menjadi hamantan kita tapi kita mesti yakin bahwa apa yang dicapai Buddha itu yang memang tidak ada tidak ada yang ngalahin tidak ada pencapaian ke Buddha Buddha tidak lagi menderita mengalami mahasuka yang luar biasa kayak mahasuka kita tuh masih bilangnya suka level berapa saya gak tahu ya suka itu level berapa gitu ya kalau mahasuka tuh udah setinggi yang dicapai Buddha tapi ya kita kita tuh suka yang sangat kecil gitu makan enak ya sukanya itu gitu sukanya makan enak contohnya gini ketika anda melakukan suatu perbuatan yang berimpak sangat banyak orang lalu semua orang itu berterima kasih sama kita that's the real happiness yang gak ada gak ada efek sampingnya contohnya efek samping makan apa gendut gitu kan ada efek sampingnya punya gadget bagus-bagus melekat punya uang banyak melekat gak ada itu yang bahagia yang kita dalam konsep kita itu bahagia yang gak ada efek sampingnya semua bahagianya ada efek samping dan catatan syarat dan ketentuan berlaku bahagianya itu apakah realita itu tidak membuat kita sedih bahagia yang kita lihat itu levelnya yang catat benar cuy gitu kan ibaratnya kita harus mulai berpikir untuk memiliki kebahagiaan yang sebenarnya mulai berpikir dulu itu akan jadi pemulai semua akan bisa berubah ketika kita yakin jalannya Buddha itu adalah jalannya bahagia oke nah jadi benar banget ya tadi kebahagiaan itu ada tanda bintangnya ya kata ya sebenarnya kebahagiaan kita sekarang jadi apakah kita menjadi Buddha dan kalau mau gimana caranya jangan lupa ikutku salah lagi promosi ya teman-teman ya gak apa-apa ya biar seru gitu kan ya kita jadi tahu gimana caranya bisa merilet apa yang mungkin sama yang kita udah pelajari dari berbagai tempat ya mungkin dari wihara dari kelas-kelas perolam gimana caranya kita bisa bawa itu ke kehidupan kita jadi tetap ikut terus ya teman-teman ya di hari minggunya biar produktif dan juga besok happy hari semuanya oke mungkin hari ini kita cukupkan dulu kali ya kata dan teman-teman semuanya terima kasih banyak buat kata atas sharingnya ya mudah-mudahan semakin mencerahkan kita semua ya terutama yang besok sudah mulai menderita lagi ya terima kasih banyak untuk kata dan juga untuk teman-teman semuanya dan buat karenaldo dan kakseptian juga yang sudah bertanya ya di sesi kita hari ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dan seperti yang sudah kita pelajari juga ya kita sudah berbuat banyak karma bajik gitu ya sekarang kita lagi membahas dharma kita dedikasikan kebajikan yang sudah kita kumpulkan pada malam hari ini dan ya mungkin pada hari ini ya dari pagi kita dedikasikan untuk kesehatan dan umur panjang guru-guru silsilah ajaran kita yang murni seluruh aspirasi dan aktivitasnya bisa terwujud tanpa halangan buddha dharma juga bisa terus selesari di bumi nusantara kita bisa dipelajari oleh banyak orang tidak hanya oleh kita dan bisa memberikan manfaat yang besar bagi semua makhluk oke kita dedikasikan untuk itu ya teman-teman nah sebelum kita bubar ya teman-teman tolong jangan bubar dulu untuk kegiatan kusala kita yang lebih baik kedepannya kami disini mau memohon kesediaan dan waktu dari teman-teman untuk bisa mengisi questionnaire kita dulu ya di kolom chat nah itu sudah di share oleh admin ya disitu di adekadam coling indonesia bit.ly questionnaire kusala supaya kegiatan kita lebih baik bisa memfasilitasi teman-teman juga gitu ya biar dapat manfaat yang sebesar-besarnya dan bisa di share buat yang lain oke jangan lupa di disitu ya teman-teman nah terima kasih banyak untuk kehadirannya pada malam hari ini semoga semua tetap stay happy dan besok bisa melalui hari-harinya sampai minggu depan nanti kita ketemu lagi ya biar tetap happy dan bisa menjalani hari-harinya dengan motivasi yang baik oke deh kalau begitu terima kasih semuanya yang sudah hadir selamat beristirahat oke terima kasih teman-teman ini udah banyak chatnya selamat bertemu di kusala berikutnya